Hai bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi di channel kita HS Auto Lighting gimana nih kabar Mas Bro semua mudah-mudahan dalam kondisi yang sehat walafiat dan baik-baik aja Mas Bro ya yuk terus dukung channel kita dengan cara like share and subscribe Mas Bro yang belum subscribe channel kita tapi udah sering nonton video kita monggo yuk di subscribe yang baru mampir ke channel kita dan baru ngeliat review dari kita monggo di like share and subscribe jika kalian suka dengan video kita supaya channel kita bisa lebih berkembang lagi kedepannya dengan baik dan kita lebih bersemangat lagi nih untuk review-review unitnya ya Hai Nah di sini sebelumnya saya pribadi mencatkan terima kasih untuk dari brandnya IDM dan LPM yang untuk support unitnya untuk kita review di channel kita Nah untuk yang pengen beli unitnya ini link pembeliannya langsung aja di deskripsi kita sudah kita cantumkan untuk link pembelian Mas Bro ya Nah di depan kita ini ada satu buah Hai satu unit lah satu unit SQL tiga mata paling murah nih menurut saya ini SQL tiga mata paling murah dari brandnya LPM atau IDM emas bro yaitu sama aja dengan tipe XF60 ini power 60watt voltasenya 9-60 volt Hai Nah jadi untuk tipenya XF60 ya sekarang kita unboxing dulu untuk unitnya untuk unitnya seperti apa wah jadi unitnya seperti ini ya Nah untuk ini brandnya dari IDM dari DM ya jadi yang kita dapat dari paketannya itu satu unit SQL tiga mata bracket ya tentunya kita dapat untuk bracket juga dan murmur baut plus kuncinya ya jadi kita fokus ke unitnya dulu unitnya seperti ini ini covernya bisa dilepas untuk sementara kita lepas dulu aja ini SQL tiga mata dengan tipe lensa oval ya dari brandnya IDM nah disini dia udah dilengkapi dengan dua buah kipas di sisi kanan dan kiri ya jadi ini menurut saya ini SQL tiga mata paling murah yang udah ada kipasnya cuma di angka 120-an kalau nggak salah nanti kalian bisa cek aja di deskripsi kita untuk link pembeliannya ya Nah kita bakalan langsung aja ini ini udah fisiknya seperti ini kalau fisik udah oke banget ini bobotnya cukup berat ya Jadi kalau mau dipasang di motor atau tambahan bracketnya harus kuat nih karena ini bobotnya lumayan cukup berat sekarang kita fokuskan ke unitnya kita simpan dulu untuk ininya ya Nah sekarang kita mau coba powernya ada di berapa watt ya dia terdiri dari empat kabel ya mas bro ya ini yang pasti yang hitam ini ground yang lain ini positif semuanya untuk lampu dekat lampu jauh dan untuk nyala dua-duanya jadi kita sekarang mau tes dulu Nah untuk nyala putihnya dia Hai putihnya warna kalau lampu dekatnya warna putih ya maksudnya nah dia seperti ini nyalanya tebal banget Hai untuk cahayanya kita bisa lihat ya tebal banget deh untuk cahayanya Hai nah disini kipasnya hidup ya kipasnya berputar Hai dan kita mau coba cek powernya ada di berapa watt ya Nah untuk power sendiri dia ada di 42 Watt ya Mas Hai ini nggak pure untuk LED nya semua tapi pasti ini ada power yang keluar dari kipasnya juga sedangkan kipasnya ada dua buah Hai sekarang kita mau coba tes nyala dua-duanya apakah ada penurunan Hai penurunan Hai penurunan watt di saat powernya nyala dua-duanya ini dia nyala dua-duanya ya Hai putih kuning nyala barengan Hai dan dia powernya di Hai tetap di 42 Watt jadi kurang lebih di 42 Watt jadi nggak ada penurunan yang signifikan tapi untuk di outputnya pasti ada penurunan sebesar kurang lebih 50% di masing-masing warnanya ya Sekarang kita mau coba tes laksnya ada di berapa laks ya dan kita menghadapkan ke tembok Jadi sebelumnya kita mau Hai ikat unitnya dulu di tripod ya hai 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 mahal menunggu sebentar hai 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 Terima kasih. Terima kasih. Sekarang kita mau tes ya ke depan. Nah untuk lampunya sudah kita ikat pakai tripod. Sekarang kita mau tes untuk nyala putihnya dulu. Jadi kalian bisa lihat ya. Untuk nyala putihnya oke banget. Jadi sebentar kita lap dulu kameranya kayaknya agak kotor. Jadi untuk nyala putihnya seperti mas bro. Kita bisa lihat ya. Dia padat banget. Jadi dia disini putihnya padat banget ya. Disini untuk putihnya padat banget. Coba kita sampingkan biar lebih jelas. Dan untuk warna putihnya seperti ini. Dan untuk warna kuningnya dia seperti ini ya. Nah. Jadi dia spotnya padat banget nih disini. Ini spotnya padat banget. Jadi top deh. Ini lampu udah pasti terang banget. Dan ini untuk nyala dua-duanya ya. Nah. Jadi saat nyala dua-duanya seperti ini. Sekarang kita mau coba tes untuk laksnya dia dapat di berapa laks ya mas bro. Sekarang kita mau coba untuk low beamnya dulu. Sekarang kita tes ya. Untuk laksnya ada di berapa laks. Bentar kita tengahin dulu. Biar lebih jelas. Sekarang kita mau coba tes laks. Untuk di low beamnya ya. Dengan jarak pengukuran 5 meter ya. Dari situ kesini 5 meter. Sekarang kita cari laksnya dapat di berapa laks ya. Sekarang kita coba mode maksimal. Dia tembus di 2000 laks ya. Jembus di 21.000 laks. 2000. 2000 laks. 2136 laks. Sorry. Nah untuk putihnya dia dapat di 2136 laks. Kita mau coba kuningnya. Untuk kuningnya sekarang kita mau cek. Ini udah kita turunin ya untuk kuningnya ya. Nah oke untuk kuningnya kita dapat di 1497 laks ya. Sekarang kita langsung tes aja unitnya ke jalan mas bro. Oke sedempat. Oke kita stay dulu disini. Oke. Oke, sekarang kita mau coba Tes nyala Yang pertama kita mau tes Low beam nya dulu ya warna putih Nah, ini untuk low beam nya mas bro Ajib, cakep banget Cakep banget dan lebar banget Untuk low beam nya lebar banget ya Lebar plus padat nih Jadi ini jaraknya udah jauh banget untuk kanan kirinya Dan ini padat banget mas bro Untuk daerah sininya dia padat banget ya Padat banget Jadi dia sesuai dengan power yang 40 watt Kalian cukup pasang satu biji ini aja udah bisa Dapet lampu yang terangnya kayak gini mas bro Dan ini SKL 3 mata yang ada kipas Yang paling murah mas bro Setau kita ini yang paling murah ya Dari brandnya IDM Karena brandnya IDM itu lebih Harga meraka ya telah kurang lebihnya ya Nah, jadi untuk low beam nya seperti ini Cahayanya rata ya Dari samping sini ke samping sini itu kita dapat banget Nah, sekarang kita coba agak jauhin Biar lebih jelas lagi Sebentar, depan lagi ada mobil Oke, seperti itu kita coba Alihkan ke belakang dulu ya Biar nggak mengganggu Pemandangan di depannya Nah Jadi low beam nya seperti ini mas bro Oke ya Nah, kita mau coba untuk high beam nya Dan ini high beam ya mas bro Jadi ini untuk kuning nya padat banget ya Kuning nya padat banget Nah, kita coba turunin Biar kita lebih jelas untuk lihat Cahayanya Jadi ini kuning nya oke banget nih Buat nembus kabut Buat nembus hujan Kalau hujan mungkin nggak Kalau hujan nya udah terlalu deres Nggak terlalu signifikan ya Tapi kalau ini untuk kabut Untuk kabut oke banget Kalau ini untuk kabut Dia oke banget Jadi ini untuk High beam nya kayak gini Sebentar, kita mau Agak naikin Tapi masih ada orang di depan Nah Dia saat nyala dua-duanya seperti ini mas bro Jadi Saat nyala dua-duanya dia seperti ini Yang seperti Biasa kita bilang Pasti dia Di saat nyala dua-duanya itu Ada penurunan ya Ada penurunan Intensitas cahaya Antara Masing-masing cahaya Dari putih sampai kuningnya Maka dari itu Kenapa Kalau saya pribadi Lebih suka Dia bisa nyala Satu-satu aja mas bro Maksudnya Putihnya nyala sendiri Kuningnya nyala sendiri ya Nggak Nggak nyala dua-duanya gitu Jadi saya tuh lebih suka Misal gini Kita lagi butuh putihnya Kita cukup Nyalain putihnya aja Dan saat kita butuh Kuningnya Jauhnya kita nyalain Jauhnya aja seperti ini Jadi Untuk cahayanya akan lebih maksimal Dibanding dia nyala dua-duanya Seperti ini Kalian bisa lihat ya Untuk di cahaya sini Di saat dia nyala sendiri Dan nyala dua-duanya Dia akan ada penurunan Dan cahaya Jadi itu dia Kenapa saya lebih suka Ini putih nyala sendiri Dan Kuning Nyala sendiri seperti ini Dia akan lebih maksimal untuk Power cahaya yang dihasilkan Mas bro Nah Oke ini aja review dari kita Untuk SQL 3 mata Dari brandnya IDM ya mas bro ya Ini Kesimpulannya dari saya pribadi Lampunya oke banget Terangnya dapet Dia Murahnya juga dapet mas bro Jadi Ini SQL 3 mata Yang udah ada kipasnya Yang paling murah menurut saya Untuk link pembeliannya Bisa langsung aja meluncur Di Etalase Bukan di etalase ya Sorry Di deskripsi kita Udah kita Cantumkan untuk link Pembelian mas bro Jadi Unit ini udah cukup worth it Dan recommended banget Buat kalian punya Dan kalian beli tentunya Untuk di mobil Dipasang di grill Ini oke banget Jadi Gak perlu Gak perlu ragu Gak perlu sungkan Gak perlu bingung Langsung di check out aja mas bro Oke Segini aja review dari kita Thank you banget Buat yang udah Nonton video kita Sampai saat ini Sampai jumpa lagi Di video kita selanjutnya Di channel HS Auto Lighting Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa lagi